Cara berbudidaya mos dalam pasir malang Nah kebetulan saya akan coba untuk share Bagaimana cara membudidaya mos dalam pasir malang Jadi kita manfaatkan Bekas makanan Ini saya manfaatkan Jadi teman-teman juga bisa Kalau misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para penghobi aquascape di seluruh Indonesia Kembali lagi bersama channel kami aquascape seluruh Indonesia Seperti biasa kita lebih mengkedepankan edukasi pembelajaran Dalam dunia ekosistem khususnya aquascape Nah kali ini ini permintaan dari teman-teman juga Jadi bagaimana bang katanya cara berbudidaya mos dalam pasir malang Nah kebetulan saya akan coba untuk share Bagaimana cara membudidaya mos dalam pasir malang Jadi kita manfaatkan Bekas makanan kali ya Ini saya manfaatkan ini Jadi teman-teman juga bisa Kalau misalkan di rumah mau membudidaya Tidak mempunyai lahannya Ini bisa dimanfaatkan teman-teman Ini ada bahan weping Weping lokal Ini di Cianjur di Indonesia Bukan weping tropika Jadi ini darat saya budidaya dari Apa namanya Saya ngambil dari alam ya Di sini ada bahannya Di sini ada pasir malang Jangan lupa kalau misalkan teman-teman Mau mencoba pasir malangnya Ini di harus dicuci bersih dulu ya Jadi ini ada dua opsi Untuk apa namanya Membudidaya Di dalam cup seperti ini Ataupun juga teman-teman bisa Membudidaya di dalam Langsung di dalam Akwariumnya Nah Nah gini teman-teman Jadi mos itu Sebetulnya tidak Tidak dominan Di dalam Apa namanya Habitatnya Biasanya kan di dalam batu Atau misalkan Di kayu ya Jadi kita coba Akan membudidayanya Di pasir malang Ini permintaan dari teman-teman Bagaimana katanya Kalau membudidaya mos itu Di dalam pasir malang Dengan sistem DSM Ya atau darat ya Nah kayak gini teman-teman Jadi sudah kita Masukkan untuk pasir malangnya Baru kita masukkan Untuk webbingnya Teman-teman bisa Mencoba Apa namanya Webbing ini dengan Ditaruh seperti ini Tapi kalau saya sih Karena ini cupnya kecil Jadi saya coba Untuk Digunting-gunting Kecil seperti ini Teman-teman Jadi kalau Kalau rata-rata Mos itu lebih dominan Digunting seperti ini Atau ditaruh Atau dicacah Jadi kita ambil Hanya sedikit saja Kayak gini nih Selamat menikmati Selamat menikmati Nah kayak gini teman-teman ya Jadi kita ambil Terus kita taruh di atasnya Jadi kalau misalkan teman-teman Membuat hardscape Hardscape yang sudah tinggal Sudah melalui cycling Ingin Membuat karpet dari Mos bisa menggunakan dengan Cara seperti ini Mungkin nanti next saya akan coba Untuk DSM dengan langsung Di dalam Aquarium ya Jadi kayak gini Nah yang perlu diperhatikan Sama teman-teman Untuk Threatmentnya Jangan sampai ada Genangan air Di dalam Cup ini Jadi cukup Harus Lembab ya Nah sudah seperti ini Baru kita tutup Teman-teman Nah Ini Bisa natural Atau misalkan Pertumbuhan di awal itu Di 2 minggu Kemudian Naturalnya itu Sudah sampai 1-1,5 bulan Teman-teman ini Bisa taruh Seperti ini Dengan dibawah Cahaya Jangan terlalu dekat Minimal ini 1-20 cm Atau 25 cm Atau Seperti yang saya lakukan ini Ini Mungkin Kisaran 30 cm Ya Ini boleh On Lightingnya itu 24 jam Itu gak apa-apa Asal dia jauh Tapi kalau misalkan Dekat Itu nanti dia panas Karena ruang Ruang dalam Cup ini kan Sedikit ya Udaranya sedikit Kebab Tapi kalau misalkan Berbeda dengan Aquarium yang besar Itu lebih leluasa Tapi kalau cup yang seperti ini Ini harus jauh Di pencahayaannya Nah Kalau Ditaruh di luar Bagaimana katanya bang Kalau di luar Tidak masalah Asal jangan Langsung kena Sinar matahari Jadi Cukup cahayanya saja Ya Oke teman-teman Ini ada 2 Keuntungan Kalau misalkan teman-teman Mau di cup ini Seperti ini Berbudidayalah Tidak merusak alam Jadi kita lebih Melestarikannya Mengambil dari alam Dan melestarikanlah Di rumah Dan budidaya Dan perbanyak Di rumah Kemudian Kalau misalkan Teman-teman Mau langsung Di Hardscape Yang sudah Teman-teman Bikin Ini bisa Cara seperti ini Dengan 2 sampai 2 setengah Bulan Dia sudah Menempel Dengan natural Oke next Kedepannya Saya akan coba Untuk updatekan Hasil dari Berbudidaya Mos Dengan Cara DSM Di dalam Pasir Malang Kita akan Updatekan Nanti Satu bulan Kedepan Oke Teman-teman Semoga bermanfaat Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax